Mantan Panglima Kostrat sekaligus Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, resmi mendaftar ke PDIP sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Pengembalian formulir pendaftaran disambut seluruh pengurus PDI Perjuangan Sumatera Utara pada 6 Mei 2024. Mantan Panglima Kostrat sekaligus Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, resmi mendaftar ke PDIP sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Pengembalian formulir pendaftaran disambut seluruh pengurus PDIP Sumatera Utara pada 6 Mei 2024. Usai berkoordinasi, Edi Rahmayadi langsung menyerahkan berkas pendaftaran calon Gubernur Sumut dan diterima langsung oleh Rapi Din Simbolon, Ketua DPD-PDIP Sumatera Utara. Ketua DPD-PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapi Din Simbolon mengatakan, sangat mengapresiasi kedatangan Edi Rahmayadi ke PDI Perjuangan dan mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Sumut. Selain berharap kemitraan PDIP dan Edi Rahmayadi tetap terbangun dengan baik, Rapi Din Simbolon juga mengatakan Edi adalah salah satu tokoh yang berpeluang sebagai calon Gubernur dari PDIP. Di PDI Perjuangan ada mekanisme, sekarang kan tak penjaringan. Tadi kami sudah menerima sebuah berkas PAE di Rahmayadi untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur Sumatera Utara 2020-2024-2029. Ini nanti akan kami ajukan ke DPD-PDI. Nah, setelah itu DPD nanti akan memanggil para calon-calon ini untuk uji kelayakan. Saya nggak tahu apakah itu nanti dilaksanakan di Sumatera Utara atau di Jakarta. Nah, kemudian nanti DPD akan menerima rapat TNOMI yang langsung dipimpin oleh Ibu Megawad Sukarno Putri. Calon-calon ini kan bukan hanya PAE, ada lagi calon lain. Ini di uji, dilihat, benar-benar diteliti. Karena kalau mencari pemenang sekarang ini, saya rasa udah kita lihat semua kan. Tetapi mencari seorang pemimpin, ini menjadi permasalahan dan menjadi sesuatu yang sulit kita dapatkan. Sementara itu, Edi Rahmayadi mengatakan kedatangannya ke PDI Perjuangan untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Menurutnya, PDI Perjuangan merupakan partai yang sangat besar. Edi Rahmayadi saat ditanya terkait pasangan wakil calon gubernur, Edi memilih wakil gubernur yang badannya seimbang dengan dirinya. Terkait Bobi Nasution yang akan menjadi lawannya di Pilkada 2024, Edi tidak mempermasalahkannya karena siapapun berhak menjadi seorang pemimpin. Semua orang boleh untuk bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Mau hobi, mau musa, mau apapun, siapapun ya. Tetapi yang tidak boleh siapa? Yang tidak boleh melukai aturan yang ada. Aturannya begini, ikuti begini. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Yang tidak boleh, ya tidak boleh. Yang boleh, lakukan. Hingga kini, Edi telah mengambil lima formulir pendaftaran calon gubernur dari Partai BDIP, PKS, PKB, Demokrat, dan Partai Nasdem. Rencananya, formulir pendaftaran calon gubernur dari lima partai akan dikembalikan semuanya hari ini. Dari Medan Sumatera Utara, Jurnalis NTV Wahyu Pratama melaporkan.